Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ke sesi kedua, yaitu pengenalan tipe data pada MySQL. Oke, tipe data di MySQL itu ada 5. Yang pertama adalah numeric, yang kedua adalah time and date. Kalian pasti tahu ini untuk waktu. Lalu ada string, ini hubungannya sama text. Ada blob, ini hubungannya sama 0101. Terus ada data lain, yang ini kalau di Python mirip dengan kayak ada set, tuple, dan lain-lain. Oke, selanjutnya tipe data numeric. Kita masuk satu-satu. Nah, di sini sebenarnya kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu untuk yang bilangan bulat. Dan bilangan pecahan. Untuk yang bilangan bulat. Yang ukurannya paling kecil adalah tiny integer, ukurannya 1 byte, kemudian ada small integer, ditulis small int, ukurannya 3 byte, terus ada integer, kita tulis dengan int, ukurannya 4 byte. Dan yang terakhir, yang paling besar, itu adalah big integer, ukurannya 8 byte. Nah, kemudian untuk pecahan, yang paling umum digunakan, itu adalah float, ukurannya 4 byte. Kemudian yang ukurannya lebih besar lagi, ada yang namanya double, ukurannya 8 byte. Kemudian ada real, real merupakan alias, atau sama dengan double sebenarnya. Dan kemudian ada desimal. Desimal ini mirip dengan float, cuma lebih cocok digunakan oleh orang matematik, karena perhitungan matematik. Perhitungan matematikannya lebih akurat daripada menggunakan float. Kemudian numeric, numeric itu alias dari desimal, ya sama saja sih sebenarnya, kalian menggunakan desimal atau numeric. Oke, tipe data yang kedua, yaitu date and time. Nah, sekarang di sini ada date untuk tanggal ya. Kita bisa mulai dari 1 Januari tahun 1000 sampai 31 Desember tahun 1999, kemudian ada time, ukurannya sama dengan date, 3 byte. Nah, di sini rentannya seperti itu. Kemudian ada gabungan date sama time, yang kita tulis dengan date time. Ukurannya menjadi 8 byte. Kemudian ada yang hanya kita ambil tahunnya saja, ukurannya lebih kecil, yaitu 1 byte. Ukuran tahunnya dari 1900 sampai 2155. Kemudian ada tipe data string. Tipe data string ini, ukurannya sama text ya. Ada car, ada varchar. Untuk car, itu string ukurannya statis. Nah, kita bisa setting dari 0 sampai 255. Berbeda dengan car, untuk varchar, ukurannya dinamis, tapi tetap dari minimum 0 sampai dengan 255. Kemudian ada tiny text, ini untuk text ya. Ukurannya 0 sampai dengan 255 juga. Dan yang terakhir adalah text. Nah, text ini ukurannya jauh lebih besar daripada tiny text, yaitu kita bisa membuat text panjang maksimal 65.535. Oke, lanjut. Kita masuk ke tipe data bloop. Nah, ini hubungannya dengan data binar. Oke, ada 5 jenis dari tipe data bloop. Yang paling kecil itu adalah bit, yaitu data binar dengan 64 digit binar. Kemudian ada tiny bloop, yaitu data binar dengan ukuran 255 digit binar. Kemudian ada bloop, yaitu data binar dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada tiny bloop. Detilnya seperti itu. Kemudian ada yang lebih besar lagi dari bloop, yaitu medium bloop. Dan selanjutnya yang lebih besar dari medium bloop adalah no bloop. Biasanya sih yang dipakai, ya kalau nggak terlalu besar ya bet aja. Karena kita, apa, bit. Karena kita menghemat ukuran juga di sini. Tapi kalau memang perlu jangkauan yang besar, coba sih gunakan bloop aja. Kemudian tipe data lainnya. Nah, ini sebenarnya mirip kalau di Python. Mirip seperti set, table, dan lain-lain. Yaitu kumpulan dari data. Nah, di sini ada dua jenis. Ada enum sama set. Kalau enum, dia bisa menampung 65.535 string. Sedangkan untuk set, dia dapat menampung 355 string. Oke, demikian pengenalan dari tipe data di SQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.